Tanya semesta ada hubungan apa dengan mereka ini? Menjaga keharmonis tanah di kakak itu bagaimana? Dia kalau sudah marah saya ini jadi kucing basah. Yang kagetnya. Kok bukan saya, aku adek lagi. Tapi kita pasti ada rasa iri lah ya. Saya ingat depo pesan. Tidak baik atau dia baik itu pasti ada hubungannya dengan kita. Ada ikatan batin. Kayak ikatan batin itu. Saya bicara terus lanjut. Hai teman-teman. Jadi kita sudah tiba di Rurmond. Rurmond ini outlet brand terbesar di Belanda. Ada yang dekat saya punya rumah juga. Tapi ini yang paling besar. Dan ini ada macam-macam ya. Ada Montclair. Ada Burberry. Ada Gucci. Pokoknya ada macam-macam. Tapi saya disini bukan untuk belanja. Bukan untuk window shopping juga bukan. Cukup eye washing saja. Which means cuci mata saja. Karena nyandadadoe kita. Pitis marak tuh. Tapi yuk. Saya senang sekali. Saya mau ketemu dengan saya punya adek-adek tercinta. Mereka sudah datang disini. Dan kita ada janjian mau ketemuan. Terus vlog ini juga pas sekali buat kami yang bertanya-tanya mengenai. Ada hubungan apa dengan mereka. Ada hubungan saudara apa dengan mereka. Kenapa kita dekat sekali. Dan kita juga mau ngobrol-ngobrol soal mereka punya sisterhood ya. Kan mereka punya hubungan tuh sangat dekat sekali. Sangat akrab sekali. Jadi ibu RT dengan kakak Ina itu. Aduh memang betul-betul sister ghost teman-teman. Jadi mari sudah kita tanya-tanya mereka. Kita langsung saja ke sumbernya. Oke. Sumber sedekat. Mari. Oke teman-teman. Seperti tadi saya sudah bilang toh. Kita langsung saja ke sumbernya. Ini sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya. Sumber air sudah air. Sumber air. Sumber air. Sumber air. Sumber ibu. Makanya kami yang kemarin ada bertanya-tanya. Semuanya saya ada hubungan apa dengan mereka ini. Tidak tahu kakak. Tidak lihat muka sama-sama. Itu lah. Adik kakak nih. Kita saudara beda ibu. Beda bapak. Beda saudara-saudara. Tapi kita saudara setanang-seperantauan ya. Iya. Kita dari sama-sama dari Papua. Terus sampai pindah ke Eropa sini. Jadi langsung macam otomatis aja. Jadi adik kakak. Ya apalagi bahwa kita saya. Kayaknya semua orang Indonesia kalau kita sudah dirantau. Begitu kan kayak saudara-saudara. Apalagi kalau kita yang sama-sama dari satu kota, satu komplek. Satu logat. Satu slang gitu. Bahasa slang begitu kan. Satu otak. Iya. Sudah satu otak. Iya. Jadi begitu. Kita saudara ketemu gede di sini begitu ceritanya. Dan tadi ada yang mau tanya juga. Kan kamu sudah tahu ya. Sisterhood-nya kakak Ina dengan ibu RT ini memang paling top sekali. Kalau lihat dong punya. Aduh dong di Youtube lah. Dong punya IG lah. Betul. Dong punya Facebook juga teman-teman. Jangan lupa input follow-follow dong di situ ya. Jangan lupa ya. Itu paksa nih. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Itu kan selalu lihat dong punya sisterhood itu. Aduh paling. Itu yang bikin sebenarnya kakak juga senang nonton kan punya Youtube. Karena terakhir pas. Bukan terakhir. Pertama kali waktu nonton Youtube kan. Youtube-nya Lita. Ya. Saya punya Lita. Ya. Abis itu saya ada nonton Youtube-nya Tris. Yang waktu itu sama Anel ke rumahnya Lita. Ya. Terus ada makeup challenge. Tampak lihat. Apa? Tampak lihat aja. Tampak lihat di dalamnya. Ya. Tapi bakal lihatnya lucu saja. Diingat saya punya kakak-kakak juga. Saya bilang aduh kangen sekali dong sama mereka. Jadi sisterhoodnya tuh kelihatan sekali ya. Pokoknya mereka akrab sekali. Dan sekarang kita mau tanya. Memang sih biasanya di setiap keluarga. Adek kakak tuh kadang bakal lihat-bakal lihat. Itu tuh normal. Pasti. Pasti. Tapi bagaimana kan dengan Kam sendiri nih. Kam punya tips-tips seperti apa gitu. Yang biar kita juga ada sisterhood atau brotherhood. Ya. Yang biar. Menjaga keharmonisan adek kakak itu bagaimana. Kalau soalnya yang Lita tuh sampe banyak yang tanya. Ini betulan adek kakak. Karena kelihatannya tuh kayak cuma teman begitu. Oh. Karena mungkin kan kita umur juga kan terlalu jauh beda toh. Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Terus sama-sama perempuan. Dan kebetulan kita punya selera yang sambung. Selera humor yang sama. Kan tidak semua di kakak adek tuh kayak. Semua satu otak begitu. Beci itu sudah. Nah saya dengan Lita cuma bedanya saya lebih aktif. Seperti sekarang yang menjawab duluan saya. Ya. Saya sudah ambil bagian duluan. Nah itu. Jadi kita saling melengkapi. Jadi Lita yang orangnya kan mungkin agak tenang. Kelihatannya. Pencipaannya seperti ini. Pencipaannya. Tapi tenang-tenang makan dalam. Ini orang gila. Iya. Kalau sudah marah saya ini jadi kucing basah. Kucing garung dia ya. Tidak main-main. Tidak main-main. Kayak apa ya. Dia tuh yang lebih kalem begitu. Saya ini orangnya yang lebih kayak bar-bar begitu. Jadi kelihatannya kayak saya yang kakak gitu. Karena dia lebih tenang kan. Karena kayak kelihatan tuh kayak saya yang lebih mengatur. Nah kalau saya melengkapi dia tuh dengan kayak misalnya kayak kita keluar. Dia tuh malu-malu tanya orang atau apa begitu. Nah itu tuh saya ambil bagian. Terus bagian-bagian yang kayak hantam-hantam orang. Memaju duluan. Jadi misalnya ada yang bikin masalah dengan dia. Yang maju yang perang saya. Begitu. Bodyguard juga merangkap. Berarti. Berarti. Jadi dia masalah dengan siapa. Dia curhat-curhat saya. Nanti saya ngelabrak. Begitu. Tapi itu dulu. Masa lalu. Waktu masih labir. Sekarang kan cuik-cuik bebek ya. Masih ngapain. Begitu. Oh begitu. Kita saling melengkapi saja sih. Terus. Dulu saya ingat. Waktu sebelum kita nikah ya. Dulu kan masih sekolah. Kita masih yang kayak berantem-erantem. Lita tuh pernah bilang begini. Apa. Disa punya adik kakak atau Allah. Dia bilang. Kita nanti kalau sudah menikah. Kalau ada salah satu yang lebih sukses dari antara kita. Kita tidak boleh saling iri. Tahu. Tahu. Kau bilang. Tahu. Harus saling support. Menanya. Mana di sini mana sih. Ada kesubasan aja nih. Kasih tanpa basan. Aduh mas kare. Mas kare. Jadi dia pernah. Saya ingat. Kali dia bilang. Kita jangan sampai. Jangan sampai kalau misalnya. Kau lihat saya lebih sukses. Nanti kau jadi iri. Terus akhirnya. Bukan aku support. Tapi aku tidak suka. Terus. Atau misalnya. Saya lihat kau lebih. Kita harus. Harus bagus support. Meskipun kadang. Pasti adik kakak. Meskipun adik kakak. Tapi kita pasti ada rasa iri lah ya. Misalnya kalian. Manusiawi lah. Tapi. Lebih begini. Lebih begini. Tapi saya ingat aku pesan. Kalau. Kau tuh. Kita tuh. Harus saling support. Jadi meskipun kita lentong. Kau saudara yang di Indonesia. Meskipun kadang kita suka. Ini orang nih kayaknya. Eh. Bikin jengkel. Tapi tetap. Mereka susah ya. Kita bantu. Kita susah. Kita ada sakit atau apa. Mereka. Ah buku sayang. Ini memang kakak nomor satu andalan. Nen. Betul. Bukan anak bijak sekali ya. Ya ini meskipun begini. Tapi kalau ada masalah. Dikeluarnya begitu tuh. Dia kayak. Bukunya tidak bisa. Dia tidak bisa liatnya. Po ADA-nya ini. Begitu. Dia paling menjaga sekali ini. Saya sudah pernah lihat ya. Teman-teman soalnya. Dia langsung keluar. Ini yang adem-adem begini. Langsung keluar. Ada po mama singa. Ini begitu. Tapi biasa begitu ya. Tenang-tenang. Sulian meledak dong. Yang kurang tenang-tenang. Kalau meledak. Ya pokoknya tuh kalau misalnya. Apa. Ada yang dari keluarga gitu. Terus ada yang ganggu pede. Punya adek-ade. Mungkin tidak. Karena kita kan sama-sama sudah ibu-ibu ya. Tapi lebih ke adek-ade yang masih kecil. Masih kecil ya. Ya tapi kan saya lebih yang kadang tuh kayak macam. Sudah lah bodo amat orang pikir apa gitu. Tapi kalau dia tuh masih yang lebih. Ya saya tidak bisa begitu. Karena dia tetap tahu. Ini saya punya ini. Ini saya punya hati. Saya punya hati. Saya punya hubungan keluarga dengan dia kayak gini-gini. Jadi kalau kayak. Dia tidak baik. Atau dia baik. Itu pasti ada hubungannya dengan kita orang. Pasti langsung kaitkan dengan kita gitu. Hubungan darah. Jadi itu langsung. Tidak secara langsung. Langsung kenang lagi. Di hati. Aduh. Bersia. Apalagi kita berlima kan. Kita fokus kita berbeba ini. Jadi baru kan jauh lagi ya istilahnya. Baru kita tuh kayak saling apa. Berusaha untuk kayak. Mengalap-ngalap gitu. Apalagi kalau dia kan. Dia tahu saya ini kan orangnya tukang emosi. Jadi kayak. Misalnya saya di mobil toh. Dia kan gerakan lambat ya. Jadi. Ini elegan itu sebenarnya. Tapi malah jadi terlalu cari nip saja. Gak amin. Baru saya ini kan orangnya tidak sabaran. Misalnya maunya kan yang cepat-cepat. Tapi untung dia nih karakternya mirip dengan Paul. Iya toh. Kemudian Paul tuh kayak. Pokoknya maunya tuh pelan-pelan. Kok malu. Iya. Jadi kayak macam saya sudah. Hadapi buah orang ini. Jadi saya sudah lebih mengerti mereka. Dan dia juga sudah mengerti saya. Karena. Macam misalnya dalam mobil gitu. Baru saya sudah bakal lain. Kok beji mata itu taruh dimana. Dia tuh lebih yang kayak diam. Dia tidak kayak marah balik. Kalau orang marah balik. Kan itu bisa bakal lain dalam mobil gitu. Iya. Biasanya gitu. Terses. Maksudnya. Karena memang aku sudah sadar diri. Memang saya begitu. Mau bakal yang apa? Itu sudah. Iya. Baru mungkin kali dia kan sudah tahu. Saya bukan karakter. Jadi saya bilang kan orangnya marah-marah. Tapi saya marah sudah. Jadi saya sudah lupakan. Saya tidak kaya simpan. Atau apa. Begitu. Jadi tidak yang besar. Tersinggung. Iya. Tersinggung. Kan memang tahu. Trisna ini kita tahu. Kelihatannya kadang-kadang pertesan sekali. Tapi memang begitu membawaannya. Tapi dalamnya baik sekali loh. Ternyata. Uuuuuh. Kamu ini supromo situ orang. Kamu promosi apa? Kamu yang langsung. Oh iya. Biasanya seperti itu. Tapi memang kadang kita juga. Susah ya. Untuk menjelaskan ke semua orang. Kita paling bisa padanya juga. Orang-orang terdekat saja. Orang-orang terdekat itu lebih mengetahui kita. Keluar dalam. Terus seperti ini. Kalau kemarin. Mau beranggapan. Tadi kamu bilang bicara-bicara sedikit. Oh iya. Bicara-bicara. Bicara-bicara. Tidak. Pada saya tulis di sini. Jadi ya itu. Kita memang waktu kecil. Kita bakal lain. Sudah bakal pukul segala macam. Bakul ini nyangka. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Raman sekali. Oh iya. Gara-gara. Jadi jaman-jaman dulu nih. Jaman-jaman SMP, SMA. Oh iya. Iya SMP, SMA. Jaman-jaman bocil dulu. Lo tau lah abis. Iya sama tuh. Dulu kakak juga bakal lain soal apa? Baju lah. Eh iya sama baju. Ternyata aja pake-pake. Buka sekarang. Buka sekarang. Buka sekarang. Buka sekarang. Syukur tau pake baju. Kau pake cilin sekarang. Iya bintar lagi buka sekarang. Iya. Sorry ceritanya juga beberapa. Jadi jaman dulu memang masih kecil. Iya memang waktu masih kecil kan kita punya pikiran kan masih ya namanya anak-anak. Jadi ada sedikit sedikit bekelan dan segala macam. Tapi setelah kita dewasa ya. Kita juga banyak berubah. Iya banyak belajar juga. Iya betul. Tapi ya baku sayang terus. Buku sayang. Saya pulang ke Indonesia. Saya mau bikin apa ke sini. Baru dia bilang best day. Dia tanya saya. Baru kalau saya mati. Saya lanjutin. Saya puan anak-anak sekolah di sini. Tapi yang gitu loh. Kalau saya bisa bawa saya puan anak-anak sekolah di Indonesia. Dia berharap mungkin saya juga bilang. Saya pulang loh. Tapi saya tetap di sini lah. Sekolah di sini bagus. Aduh ternyata. Mungkin kita harap apa ini beda ternyata. Tapi bisa dilihat ya namun. Mereka tuh agak berbeda. Tapi itu yang melengkapi ternyata. Karena saling mengerti toh. Jadi makanya banyak yang bilang. Aduh pengen juga hubungan dengan saudara kakak seperti ini. Kayak jadi teman begitu. Ya itu dia kuncinya kita paling cuman itu. Saya baku maklumi sifat masing-masing saja tau. Karena sehidup lama juga baru kita pikir. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain dia di sini. Ya kita punya banyak sekali teman. Tapi yang betul-betul mengerti. Kita pun sampai kedalaman itu. Ya cuma dia. Karena kan selain suami toh. Dari kecil gitu. Dibesarkan apa segala macam. Dan yang kakak lihat lagi tuh. Itu turun. Kan punya anak-anak ya. Iya. Mika dengan Elena tuh. Iya. Mika sama Elena. Lalu kayak ada ikatan bapin. Lalu kayak ikatan bapin. Padahal misalnya kayak. Kita mau ketemuan kan. Kita belum kasih tau mereka. Kalau kita mau ketemuan. Dan nanti langsung tanya. Mama kapan kita ketemu Mika lagi? Tidak rasa ya. Mereka juga sudah tumbuh. Jadi kemarin baru ulang tahun keempat ya. Elena keempat. Ini yang generasi terkecil ini. Kita harapkan mereka tumbuh besar juga. Sayang. Amin. Aku akrab gini kayak. Mama yang kemarin ingat. Aku terakhir ada bilang di. Ah bukan bilang. Ada post di IG story yang. Kalau misalnya ada yang kasih tau rahasia-rahasia apa. Iya saya tidak kasih tau rahasia-rahasia apa. Saya tidak kasih tau saya. Saya tidak kasih tau saya. Saya punya adik segalanya. Karena itu. Itu betul ya. Maksudnya. Kita punya kakak. Kita punya adik betul. Tapi kalau kita punya kakak yang. Atau kita punya adik. Yang kita sudah anggap sahabat. Yang kita bisa kasih keluar apa-apa. Aku tuh kayaknya rasanya istimewas. Iya betul. Aduh. Jadi memang kita tuh. Makanya kemarin. Ini kan saya udah mau kasih surprise. Buat adik juga tuh. Saya sudah bilang aduh tahan. Sudah ada. Pokoknya dari bulan Januari. Saya mau kasih surprise. Saya bilang. Saya tidak akan kasih tau dia. Karena dia mulut pasti bocok kayak adik. Saya takut begitu. Tidak bisa. Mulutnya terlalu gatal. Tidak bisa. Kalau buat Ekelita saya tidak bisa. Apa namanya. Simpan hatinya. Tidak bisa. Kau memang terbuka semua. Buka apa luar dalam semua. 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 Aduh. Sampai dong kepala gosip. Puswami. Tapi itu. Kalau misalnya gosip sesama ini. Sesama teman mungkin ya. Tidak mau. Semoga sih. Dijauhkan. Mereka bisa bocor kemana-mana. Tapi kan. Kalau sesama adik ke atas. Keluarga sendiri ya. Jadi. Itu pasti akan catamik. Iya. Tidak mungkin saya mau jelekan Lita. Jatuhkan Lita. Dan sebaliknya. Tidak mungkin yang mau jelekan satu. Tidak mungkin. Karena itu kan refer ke punya diri sendiri. Makanya. Karena kakak kandung tuh. Sudah. Baru. Apa namanya. Lebih kekaya ini. Karena saya bicara terus lanjut. Hehehe. Karena kakak yang disini tau kan. Tukang bicara. Gitu. Dia tuh. Dia tuh dari kecil tuh. Memang terkenal di keluarga Cinewet. Oh begitu. Karena saya ini kan sebelum jalan. Subicara kakak tuh. Hehehe. Dia juga. Jalan duluan. Sebelum bikin. Jalan waktu kecil tuh. Jadi tuh bawa ke jalan. Tapi memang kayaknya apa ya. Lita mau bicarakan itu. Kau susah. Kan sudah. Dia punya mikrofon. Hehehe. 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 Tapi iyo. Terima kasih banyak lagi. Kakak Ina. Ibu RT. Dan anak duanya. Imut-imut. Sudah. Menjawab ini pertanyaan teman-teman. Semoga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan lain lagi. Cuma itu. Cuma itu. Cuma itu. Karena itu yang paling ditanya-tanya. Tapi iyo. Ya tapi kita kayak beruntung. Benar bersyukur sekali. Nanti enjoy untuk edit. Kita punya potongan-potongan. Bicarakan. Karena saya bicara terlalu banyak. Kenapa ini no cut no edit. Oh begitu. Jadi maksudnya kita tuh kayak rasa beruntung. Karena kayak dikaruniai anak satu laki-laki satu perempuan gitu. Kadang itu juga kayak. Kita tidak salah. Ternyata betul deh. Ini tuh diinginkan banyak orang. Begitu. Maksudnya kita adik kakak. Tinggal. Sudah dirantau jauh dari Indonesia. Tapi tinggal berkudekat. Dan bisa selalu saling kunjungi. Dan punya keluarga yang maunya tidak satu negara. Tapi kayak berdekatan. Dan anak-anak itu kayak gantian gitu. Mungkin tidak beda jauh lagi. Iya. Padahal dulu kita suka bercandain. Nanti kalau punya anak itu. Kita berkudekatnya. Supaya nanti mereka jadi teman. Eh ternyata jadi kenyataan. Itu lah. Doa yang memang betul-betul jadi kenyataan deh. Iya. Puji Tuhan sekali. Oke. Itu saja sudah teman-teman. Kita mau quality time lagi. Tapi terima kasih sudah temani sore ini. Sampai jumpa lagi. Iya. Tadam. Semoga tidak penasaran lagi. Iya. Tidak apa-apa. Kalau mau penasaran ya tulis di kolom komentar kamu. Pertanyaan-pertanyaan. Iya, betul. Mungkin kita lupa dulu lagi. Oh iya. Bersatu. Bersatu. Setiap ketemuan kalau ada pertanyaan baru bisa. Kamu harus nanti ada yang protes itu. Kakaknya ada bicara terus ya. Kalau mati saja. Dan kamu lanjut lagi di kolom komentar. Nanti yang lain yang tidak. Mungkin cuma berpikiran. Tidak ada motivasi untuk komen lagi. Iya. Yang gue kasih tau. Aku kasih tau. Oke teman-teman. Sampai jumpa. Tadam. Bye. pannt manchmal. Eh pula tuh. Bye. Sampai jumpa. Bye. 邪 만и. Bye. Bye toNT korto. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton!